Hai cara membuat animasi kartun seperti kepala atau kepala seperti animasi kartun nah belibet bisa langsung lihat aja contohnya seperti ini jadi ini bisa dipakai untuk foto profil YouTube kalian atau foto profil lainnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya jadi teman-teman harus mempunyai aplikasi namanya supermi aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di Playstore Oke langsung saja kita kita buat ya kita buat animasi kepalanya animasi kartun lah ya kita sebut aja animasi kartun jadi disini kita bisa memilih bentuk wajah ya mau tirus mau itu gembung bisa disini kita juga bisa milih jenis rambut ya banyak sekali pilihan yang bisa kalian pakai disini jenis rambutnya dari belah tengah poni belah samping nutup muka juga ada Oke ini bagian rambut belakang disini juga banyak pilihannya karena kita cewek jadi kita belakangnya kasih panjang kemudian disini ada juga bentuk ekspresi muka atau ekspresi wajah lalu lanjut disini kita bisa pilih bola mata ya bentuk bola mata mau kayak gimana terserah kalian sesuai selera kalian semua disini kita juga bisa membuat alis ya kita pakai alis yang mana kemudian alisnya kita bisa gerakan ya misalkan posisinya kurang pas kita bisa gerakan atas bawah begitu juga yang lainnya mata hidung semuanya bisa dirubah digerak-gerakan sesuaikan posisinya setepat mungkin Oke lanjut kita ke bentuk hidung ya teman-teman nggak afdol rasanya kalau hidungnya nggak ada ya Oke kita coba pilih yang ini kemudian bentuk mulut untuk mulutnya Hai pokoknya sesuai selera kalian mau pakai yang mana bebas berkreasi seunik mungkin Hai kemudian bentuk telinga juga bisa kalian terubah sesuai dengan selera kalian jika teman-teman pilih yang laki-laki disini juga teman-teman bisa pilih bentuk kumis ya dari kumis brewok ada semuanya ada terserah kalian mau pakai yang mana kemudian disini ada aksesoris wajah ya aksesoris wajah ini set misalnya seperti anting-anting atau seperti gambar yang ada di wajah kemudian disini ada seperti ya bisa dibilang kayak tato gitu ya tato di wajah kalau teman-teman suka bisa teman-teman tambahkan tapi saya tidak suka kemudian lanjut lagi ini teman-teman kalian bisa memilih kacamata yang mau dipakai sesuaikan dengan selera kalian Oke lanjut ke ini kita juga bisa memilih pakaian pakaian yang mau dipakai oleh animasi kartun wajah kita ini terserah juga ya pokok sel semuanya selera kalian disini ada juga aksesoris buat kepala ya topi ataupun bendo ataupun apa aksesoris yang ada di kepala disini juga ada aksesoris buat di punggung dari pedang tongkat seadanya kemudian ini ada background background itu di belakang ya background di belakang animasi kita bendera juga ada ya background bendera ada juga Hai jadi saya buat logo kamus tv saya juga menggunakan aplikasi ini kemudian ini ekspresi tangan ya oke ini bagus kayaknya oke jadi kalau misalkan udah oke teman-teman bisa langsung save aja klik yang kanan pojok kanan bawah tuh kemudian masukkan nama ya nama dimasukkan nama namanya terserah kalian mau pakai nama apa jika sudah tekan oke oke di image is saved jadi image udah tersimpan dan ini dia hasilnya ya Ya